Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang bule, mendapatkan hidayah Islam, dan berujung menjadi mu'alaf, selalu menarik untuk disimak. Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membuktikan, bahwa hidayah bisa datang kapan saja, serta kepada siapapun. Kali ini, cerita unik datang dari bule Inggris, bernama T. Michelle. Dirinya menemukan jalan menuju ajaran agama Islam, ketika mendekam di dalam penjara. T. sebenarnya memiliki lingkungan yang lekat, dengan kalangan muslim. Pasalnya, sang ayah memiliki tempat gym di derby, dengan mayoritas pelanggan remaja muslim. Lantaran hal tersebut, T. Michelle pun, berteman dengan beberapa muslim. Seringkali ia bertanya tentang ini itu, kepada teman-temannya. Mereka coba memberikan dakwah, tetapi T. masih belum memahaminya. Ia, itu bukan jawaban yang benar. Saya tidak benar-benar mendapat jawaban yang dicari. Jadi saya seperti tidak percaya, ucap T. Michelle. Dikutip dari kanal Youtube, Renung Kalbu, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Hidup T. Michelle terus berlanjut, hingga akhirnya musibah datang. Dia harus mendekam di dalam penjara, ketika masih berusia 20 tahun, akibat terlibat suatu masalah. Tetapi pada dasarnya, saya adalah petarung, dan saya akhirnya masuk penjara selama 4 tahun, ujarnya. Hari-hari di dalam penjara, berlalu begitu saja. Sampai menjelang akhir masa tahanan, T. Michelle mulai membaca buku-buku terkait agama, termasuk kitab agamanya dulu. Tidak hanya itu, demi menghilangkan rasa bosan, T. juga membaca buku terkait agama lain, yakni Islam. Ia masih ingat betul, buku tersebut berjudul, Paduan Gambaran Singkat Untuk Memahami Islam. Buku itu mengubah hidupku, ungkap T. Michelle. Beberapa hal yang dia temukan adalah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, secara ilmiah maupun alam, yang begitu luar biasa. Dari sana, dia mulai membaca lebih banyak buku, dan menggali lagi kebesaran Allah ta'ala, yang tertulis di dalam Al-Quran. Tidibuat kagum, dan tidak menyangka, semua yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, terbukti benar adanya. Bagaimana semua hal ini, dapat ditulis, dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan hari ini, sains baru saja membuktikannya, tanya T. Michelle. Pada akhirnya, T. pun mantap mengucap dua kalimat syahadat. Dengan begitu, ia resmi menjadi seorang muslim. Saya mengucap syahadat, dan saya sudah melakukannya sejak saat itu, tuturnya. Meskipun pada awalnya, T. Michelle sempat kesulitan, menjalani hari dengan agama baru, setelah keluar dari penjara. Lantaran, mayoritas teman maupun keluarga, adalah non-muslim, tapi dirinya, tetap kembali pada jalan Islam. Terima kasih telah menonton!